Keluaran Pasal 8 Ayat 1-32 Tulah kedua Kata Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah menghadapir Aun dan katakan kepadanya Beginilah firman Tuhan Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku Jika engkau menolak membiarkannya pergi Maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil Lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu Ya sampai ke dalam tempat tidurmu Kedalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu Bahkan kedalam pembakaran rotimu serta kedalam tempat adonanmu Katak-katak itu akan naik memanjati engkau Memanjati rakyatmu dan segala pegawai-mu Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Katakanlah kepada Harun Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai Ke atas selokan dan ke atas kolam Dan buatlah kata-katak bermunculan meliputi tanah Mesir Lalu Harun mengelurkan tangannya ke atas segala air di Mesir Maka bermunculanlah kata-kata Lalu menutupi tanah Mesir Tetapi para ahli itu pun Membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka Sehingga mereka membuat kata-katak bermunculan meliputi tanah Mesir Kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata Berdo'alah kepada Tuhan Supaya dijauhkannya kata-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi Supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan Kata Musa kepada Fir'aun Silakanlah Tuhanku katakan kepadaku Bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawai-mu dan rakyatmu Supaya kata-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu Dan hanya tinggal di sungai Nil saja Katanya Besok Lalu kata Musa Jadilah seperti katamu itu Supaya Tuhanku mengetahui Bahwa tidak ada yang seperti Tuhan ala kami Maka kata-katak itu akan dijauhkan daripadamu Dari rumah-rumahmu Dari pegawai-pegawai-mu dan dari rakyatmu Dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun Dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-katak yang didatangkannya kepada Fir'aun Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa Sehingga kata-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk Sehingga tanah itu berbau busuk Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan Ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya Seperti yang telah difirmankan Tuhan Tulah ketiga Nyamuk Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Katakanlah kepada Harun Ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir Lalu mereka berbuat demikian Harun mengelurkan tangannya dengan tongkatnya Dan memukulkannya ke debu tanah Maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir Para ahli itu pun membuat yang demikian juga Dengan ilmu-ilmu mantra nya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk Tetapi mereka tidak dapat Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun Inilah tangan Allah Tetapi hati Fir'aun berkeras Dan ia tidak mau mendengarkan mereka Seperti yang telah difirmankan Tuhan Tulah keempat Lalat pikat Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai Dan katakanlah kepadanya Beginilah Firman Tuhan Biarkanlah umatku pergi Supaya mereka beribadah kepadaku Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi Maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau Terhadap pegawai-pegawaimu Rakyatmu dan rumah-rumahmu Sehingga rumah-rumah orang Mesir Bahkan tanah di mana mereka berdiri Akan penuh dengan pikat Tetapi pada hari itu Aku akan mengecualikan tanah Gosien Di mana umatku tinggal Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat Supaya engkau mengetahui Bahwa aku Tuhan ada di negeri ini Sebab aku akan mengadakan perbedaan Antara umatku dan bangsamu Besok tanda muzijat ini akan terjadi Tuhan berbuat demikian Maka datanglah banyak-banyak pikat Kedalam istana Fir'aun Dan kedalam rumah pegawai-pegawainya Dan keseluruh tanah Mesir Negeri itu menderita karena pikat itu Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun Serta berkata Pergilah Persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini Tetapi Musa berkata Tidak mungkin kami berbuat demikian Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Alah kami adalah kekejian bagi orang Mesir Apabila kami mempersembahkan korban Yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu Di depan mata mereka Tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke Padanggurun Tiga hari perjalanan jauhnya Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Alah kami Seperti yang difirmankannya kepada kami Lalu kata Fir'aun Baik Aku akan membiarkan kamu pergi Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Alahmu di Padanggurun Hanya Janganlah kamu pergi terlalu jauh Berdoalah untuk aku Lalu kata Musa Sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku Dan akan berdoa kepada Tuhan Maka pikat itu akan dijauhkan besok Dari Fir'aun Dari pegawai-pegawainya Dan rakyatnya Hanya Janganlah Fir'aun berlaku curang lagi Dengan tidak membiarkan Bangsa itu pergi Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Sesudah itu Keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun Lalu berdoa kepada Tuhan Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa Pikat itu dijauhkannya dari Fir'aun Dari pegawai-pegawainya Dan rakyatnya Seekor pun tidak ada yang tinggal Tetapi Sekali ini pun Fir'aun tetap berkeras hati Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!